Intro Direkturat Jenderal Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan dan memfungsionalkan flyover Sekip Ujung Palembang. Flyover ini menghubungkan antara ruas Jalan Basuki Rahmat dan Jalan R. Sukanto yang berlokasi di Simpang Angkatan 66. Flyover Sekip Ujung ini diinisiasi secara bersama oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kota Palembang dan Kementerian PUPF. Para stakeholder ini menginisiasi tentunya kondisi kemacetan di dalam Kota Palembang, terutama di sekitar flyover Sekip, Jalan Sukanto, Jalan Basuki Rahmat, ANPB, dan Angkatan 66. Berikut tanggapan masyarakat sebelum adanya flyover Sekip Ujung Palembang. Pembangunan yang dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan ini menggunakan inovasi terbaru, yaitu mortar busa dengan wire mesh. Mortar busa dapat membantu mempercepat waktu pelaksanaan hingga 50 persen, serta tidak membutuhkan alat pemadat dan teknologi ramah lingkungan, hanya menggunakan mortar, pasir, semen, dan gusa. Kita menggunakan teknologi yang cukup baru, yaitu adalah penggunaan mortar busa sebagai pengganti timbunan. Penggunaan mortar busa ini lebih cepat, bisa mengurangi 50 persen waktu pelaksanaan dengan timbunan. Terima kasih telah menonton! Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini juga memperhatikan keindahan dan estetika infrastruktur. Salah satunya, yaitu adanya taman di bawah flyover dan panel-panel songket budaya Palembang. Kita membangun flyover ini dengan menambah ornamen untuk getifikasi berupa panel-panel songket yang merupakan kain tenung asli Sumatera Selatan Palembang. Demikian juga untuk landscaping, kita menyiapkan landscape taman di bawah flyover untuk penghijauan. Dan pada dinding flyover ini kita siapkan tanaman yang menjuntai ke bawah berupa tanaman Likwanyu untuk menunjukkan hijau, penghijauan di lokasi pembangunan. Selain itu di sekitar lokasi flyover juga kita siapkan taman di dekat masjid, di jalan Basuki Rahmat, Simpang, Ampibi, dan Angkatan Namunamik. Keberhasilan pembangunan ini karena adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk pembangunan konstruksi kurang lebih Rp169 miliar, ini dibebankan anggarannya oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Sementara untuk pembebasan lahan, ini berbagi antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan kurang lebih Rp52 miliar dan pemerintah kota Palembang kurang lebih Rp45 miliar. Pembangunan flyover ini berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 2022 hingga 2024. Pembangunan flyover skit ujung ini dimulai sejak April 2022 dan selesai di tahun 2024 April, jadi kurang lebih 2 tahun. Dan saat ini sudah dioperasikan, sudah difungsikan dan dapat digunakan oleh masyarakat. Berikut anggapan masyarakat mengenai flyover setelah adanya flyover skit ujung Palembang. Setelah adanya flyover? Jarang macetnya, karena kan udah langsung aja ya. Kalau lebih cepat, apa yang kita uber itu tepat waktu. Iya, nggak ada macet-macetnya ini. Kalau udah sekarang ini sudah sangat bagus. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi, untuk warga masyarakat kota Palembang, harapan saya, playover ini merupakan salah satu fasilitas umum yang diberikan pemerintah untuk kita. Mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita hindari. Jangan sampai anda pandai semua, dibangunan yang bisa dibilang cantik salah satu ikon kota Palembang ini. Jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa. Terima kasih.